Intro Sekarang out servernya tadi sudah kita setup Sekarang kita akan bikin setup buat resource servernya Jadi nanti backend ini dia kalau diakses maka dia akan Kalau ada tokennya maka dia akan menanyakan kepada si out server tadi Jadi disini kita bikin lagi Konfigurasi security Karena yang tadi sudah kita pindahin ke out server Jadi kan udah gak ada ya Kita bikin lagi disini Nah disini enable web security Kemudian Di dalamnya kita bikin class Kemudian disini enable resource server Nah ini belum bisa ya Bisa di import karena belum ada dependensinya Jadi kita harus menambahkan dependensinya dulu Ini yang tadi O out ini Nah sekarang kita bisa enable resource server Kemudian disini kita extend Resource server Configurer adapter Nah gini ya Ada beberapa hal yang kita bisa ini Bisa konfigurasi Nah gini ada dua Ada dua metode yang bisa kita override Yang pertama adalah http Nah http ini untuk Untuk mengamankan Ini ya API harga Nah ini kan sudah ada ya Sudah ada ya Berarti kita gak usah Authorize request Any request Authenticated Nah gini cukup Nah kemudian disini Resources Kita harus ngasih tau dia Bagaimana caranya Untuk Memeriksa token Ya Nah disini Ada Disediakan Namanya remote token Service Nah disini bisa kita Konfigurasi Set Client ID Client ID nya dia Tadi client App Eh Tabungan app Sorry Set Client secret Apa tadi App 123456 Set Check Token Endpoint URL Nah Tadi apa URL nya ya Untuk cek token Ada lagi gak Yang harus di Ini Gak ada ya Oke Kalau gak ada Kita pasang Nah Kalau sudah Kita bisa Coba tes Tadi N diğer Take Tadi Tagn objection Se��도 Untuk cek HTML Ủ There Check Untuk cek Terima kasih. Nah, sekarang kita coba akses ya. Dia tadi apa? Ini ya. API harga. Portnya 8080. Localhost 8080 slash API harga. Nah, dia bilang full authentication is required. Jadi, dia tidak mau memberikan akses ya. Full authentication is required. Nah, berarti kita harus ambil dulu tadi akses tokennya ya. Kita harus mendapatkan dulu akses token. Nah, berarti kita harus ambil dulu. Nah, dapet tokennya. Sekarang kita bisa coba tes. Langsung dipasing disini aja. Akses token sama dengan ini. Nah, baru bisa. Ini kalau kita lihat di belakang. Sini tidak kelihatan ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi dia dipanggil nih. Check token. Dipanggil sama si resource server. Nah, seperti itu. Pertama dia. Ini kan tadi kita ya. Kita lihat nih user agennya ini. Chrome. Nah, yang ini tidak ada user agennya nih. Java. Artinya dia lewat. Lewat aplikasi yang ini. Nah, jadi begitu caranya kita implement resource server. Tinggal ditambahin aja disini. Disini kalau mau lihat mungkin kita nyalain debugnya. Coba tes lagi. Nah, ini walaupun back endnya di restart. Selama Out servernya tidak di restart. Tokennya masih valid ya. Tadi kan 3 menit ya. Coba. Ini sudah lewat belum? 3 menit. Jadi dia sudah tidak bergantung sama session internalnya dia lagi. Karena setiap request dia tanya ke Nah, ini ke Out server. Ini token masih valid atau enggak? Oke. Nah, masih jalan ya. Bentar-bentar lagi tokennya mati. Kita tungguin aja. Nah, ini coba kita lihat debugnya. Nah, dia ditangkep sama ini. Authentication. Processing filter. Coba kita tes lewat ini juga ya. Cek token ini aja deh. localhost 8080 slash API harga. Kemudian kita pakai di sini nah coba kita get nah ini bisa dapet juga. Jadi bisa lewat authorization header bisa lewat ini. Tapi bedanya kalau basic kan disini authorization header-nya basic kemudian diikuti sesuatu ya. Base 65 encode-nya. Base 64 encode. Nah, kalau ini diikuti dengan access token-nya tadi. Nah, disini judulnya bearer. Istilahnya bearer token. Makanya tadi waktu kita dapet ini token type-nya bearer. maksudnya itu. Jadi bisa dipasang disini dengan header-bearer token. Coba kita tes lagi nih. Expired belum? Nah, invalid token ya. Karena dia sudah expired. Nah, sekarang coba kita refresh token-nya. Refresh token-nya kan ini. kemudian disini aja coba refresh token-nya. Nah, ini kita post. Oh, refresh token-nya. Bentar ya. lupa saya gimana caranya. Oh, pakai token lagi. Sini pakai token. tunt. Hm. Tunggu kita kenyata gone. Tunggu ya間 hai 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 luku anotorize hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.